Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel BrownFighter Pada video kali ini, gue mau kasih 3 perspektif atau 3 sudut pandang Sudut pandang yang pertama, kenapa Habib dipandang bukan God Sudut pandang kedua, kenapa Habib tetap dianggap God Dan sudut pandang ketiga, dari sudut pandang giwa pribadi Alias kesimpulan dari pembahasan ini Tujuan gue bikin video ini, supaya sudut pandang kita sangat luas Soal MMA, supaya tidak hanya sebatas tau dagestan saja Gue tau, resiko dari bikin video ini adalah Gue dibenci, gue di unsubscribe, gue dicap fansnya Connor Tapi dari awal channel ini berdiri, gue lebih suka bikin pembahasan yang menambah wawasan Bukan sebagai channel fanbase yang terlalu mengagung-agungkan satu fighter Nah, kita mulai dari sudut pandang yang pertama Kenapa Habib tidak dianggap God Banyak akun luar negeri yang bahkan tidak memasukkan nama Habib dalam daftar God MMA Pertanyaannya adalah, kenapa? Yang pertama, tentu karena masalah pertahanan gelar Atau berapa kali menang dalam pertarungan gelar Dalam bagian ini saja, nama Habib adalah yang paling bawah Bahkan jauh dibawah Jose Aldo Apalagi jika dibandingkan Demetri Johnson, Anderson Silva, Jorsien Pierre, dan Jon Jones Bahkan, jangankan dibandingkan dengan empat nama di atas Dengan adisannya Kamarusman, Stipe Miocik, Alexander Volkanovski, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Matt Hughes, dan Randy Kutur Bahkan adisannya yang waktu itu sudah memenangkan enam pertarungan gelar Harus mengalihkan perhatian para fans soal title defense Dengan cara naik ke kelas light heavyweight Supaya tidak pernah lagi, diharuskan menandingi rekor milik Anderson Silva Enam kali memenangkan enam pertarungan gelar itu unggul dua poin Jika dibandingkan dengan rekor Habib Nurmagomedov Yang telah menang empat pertarungan gelar Untuk membandingkan dengan Jose Aldo pun Tercata secara data bahwa Daftar lawan yang dikalahkan Jose Aldo Lebih berat daripada Habib Nurmagomedov Bahkan, banyak faktor yang masih menilai Bahwa Jose Aldo adalah god di kelas featherweight Walaupun Alexander Volanovski Sangat menggila dengan rekor fantastisnya Dan walaupun dia adalah ranking 1 pound for pound Dan wajar, para fans di Indonesia banyak yang kebingungan Kenapa Jose Aldo dianggap lebih baik daripada Habib Nurmagomedov Karena masa primanya Jose Aldo adalah sebelum UFC 229 Ya, gue gak perlu jelasin ya Ada apa dengan UFC 229 Sebelum UFC 229 Rekor Jose Aldo adalah 25 kali menang Dan hanya 1 kali kalah Itu pun saat di luar UFC Dan setelah UFC 229 Rekor Jose Aldo makin memburuk Menjadi 8 kali kalah Tapi walaupun kalah 8 kali Nama Jose Aldo masuk dalam daftar Hall of Fame UFC Dan memang seperti itulah fighter dari Brazil Walaupun pernah merasakan kejayaan Mereka tidak semudah itu pensiun Walaupun kalah beruntun Atau turun drastis performanya Seperti Glover Teixeira Yang baru pensiun di usia 40 tahun ke atas Atau Rafael Dos Anjos Yang menjadi fighter kelas lightweight tertua di saat ini Atau Anderson Silva Yang sudah kalah sebanyak itu Masih saja belum pensiun dari dunia combat sport Nah itu baru dibandingkan dengan Jose Aldo Belum lagi dengan Matt Hughes Yang pernah mengalahkan Jorzen Pierre Atau dengan BJ Penn Yang mampu mengalahkan Matt Hughes Wah pokoknya dulu seru banget Dimana baik Matt Hughes BJ Penn dan Jorzen Pierre Saling mengalahkan satu sama lain Sehingga dengan hype yang begitu tinggi Saking besarnya nama BJ Penn UFC terus mengejar BJ Penn Untuk mau terus bertarung Dan terus memanfaatkan sisa-sisa sinar yang ada Pada diri BJ Penn Hingga BJ Penn kalah 7 kali beruntun Sekali lagi kalah 7 kali beruntun Namun begitu Rekornya di kelas lightweight Sama dengan rekornya Habib Yaitu 4 kali memenangkan 4 pertarungan gelar Bahkan pernah memenangkan gelar di kelas welterweight Hal yang belum pernah Habib lakukan Dan 7 kekalahan beruntunnya itu pun Berawal dari usianya yang sudah 33 tahun 1 tahun lebih tua dari usia Habib ketika pensiun Bahkan banyak yang berpikir bahwa Habib pun belum lebih hebat daripada kamar Usman Terutama sebelum Usman kalah dari Leon Edwards Kenapa? Karena kamar Usman bisa mengalahkan para striker elite Maupun grappler elite Terutama kamar Usman bisa menjadi raja Begitu lama di surganya para grappler Para pengamat berpikir Bahwa Habib bisa begitu dominan Karena tidak pernah bertemu dengan grappler elite Sekelas Colby Covington, Gilbert Burns, Tadden Woodley, dan seterusnya Begitu juga ketika dibandingkan dengan Daniel Cormier Yang hanya kalah dari lawan yang memang sewajarnya menang Dan memang teramat sulit untuk dikalahkan Yaitu hanya kalah dari Stipe Miocic Dan tentu John Jones Wah sampai pembahasan ini aja Gue yakin banyak yang langsung unsub Atau berpikir bahwa Oberlin Factor itu fansnya Kanto McGregor Oberlin Factor anti Dagestan Padahal gue ngefans banget dengan Habib Tapi gue juga pencinta MMA Jadi semakin gue mengenal MMA Gue makin tahu bahwa Terlalu sulit untuk bisa menjadi god MMA Karena seperti yang pernah gue bilang MMA adalah olahraga paling rumit di dunia Gak ada satupun olahraga yang lebih rumit dari MMA Kenapa Cristiano Ronaldo bisa begitu hebat di sepak bola Karena fokusnya adalah menjadi mesin pecetak gol Ronaldo gak wajib belajar pertahanan Apalagi harus latihan jadi keeper Begitu juga dengan Floyd Mayweather Dia bisa begitu hebat Karena fokusnya adalah berlatih tinju Dia gak harus bisa menendang apalagi membanting Begitu juga dengan Valentino Rossi Dia bisa begitu hebat di MotoGP Karena fokusnya adalah MotoGP-nya Dia gak harus jago di F1 atau di NASCAR Sedangkan fighter MMA Mau striking sehebat Floyd Mayweather pun Gak cukup bisa jadi god MMA Mau anda adalah juara dunia kickboxing 10 kalipun Gak cukup bisa jadi god MMA Mau anda juara gulat olimpik puluhan kalipun Atau juara jiu-jitsu bertahun-tahun Tetap gak cukup bisa jadi god MMA Karena sehebat apapun gulatnya Habib Dia harus berlatih bertahun-tahun dalam hal striking Sedewa apapun adesanya dalam kickboxing Dia tetap kalah ketika diajak pertarungan bawah Jadi semakin anda mengenal MMA Semakin anda tahu apa yang Habib perhitungkan Kalo lah MMA itu mudah Sudah pasti Habib naik ke kelas welterweight Kapanpun dia mau Jon Jon saja yang tidak pernah kalah sebenarnya Butuh 3 tahun untuk bisa pindah sekaligus memastikan Bahwa dirinya pasti menang di kelas heavyweight Sekali lagi Jon Jon saja butuh waktu 3 tahun Di Indonesia pasti sangat bangga dengan Habib Nurmagomedov Begitu juga dengan gue Pasti sangat banyak yang ngefans dengan Habib Nurmagomedov Bahkan mungkin hanya Habib fighter yang dikenal oleh orang Indonesia Dan karena sangat banyak fakta yang membanggakan Membuat orang-orang menilai bahwa Habib adalah fighter MMA terbaik sepanjang masa Begitu juga bagi Khanna McGregor Sebagai faktor yang memang paling terkenal dan paling populer sepanjang masa Dan biasanya kalo atlet paling populer itu adalah yang terbaik sepanjang masa Seperti Valentino Rossi Dia adalah pembalap MotoGP paling populer Dan memang karena dia yang terbaik yang pernah ada Begitu juga dengan Muhammad Ali Fred Mayweather Michael Jordan Rafael Nadal Tiger Woods Lindan Michael Schumacher Usain Bolt Tony Hawk Dan seterusnya Hal itu tidak berlaku di MMA MMA terlalu kompleks dan sangat berkembang Karena ya itulah resikonya menjadi olahraga campuran Ali bela diri lain boleh bergabung di MMA Jika misalnya Fred Mayweather masuk MMA Dia bisa menjadi yang terpopuler di MMA Tapi tidak mungkin menjadi God MMA Karena terlalu panjang waktu yang dibutuhkan untuk bisa menjadi God MMA Dan terlalu rumit untuk menjadi sempurna di MMA Sesempurna apapun rekornya Habib Dengan tidak pernah kalah dan tidak pernah berdarah Masih saja ada celah untuk tidak menganggap Habib God Begitu juga dengan Jon Jones Walaupun sangat mengerikan rekornya Dan sangat amat sulit dikejar oleh siapapun Tetap saja ada celah pada Jon Jones Untuk tidak menganggap Jon Jones sebagai God Bahkan saking rumitnya menentukan God Habib sendiri pun tidak mau menuliskan namanya Dalam daftar God yang dia buat Nah sorry bersambung dulu ya Lanjut nanti di video kedua Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax